Hal tersebut diunggapkan oleh pengamat politik Haryadi, dirinya meyakini bahwa cepat atau lambat Partai Amanat Nasional pasti menurunkan rekomendasi asli kepada Dimam Abror untuk berlagak dalam kontestasi Pilwali Surabaya. Keyakinan tersebut didasari pada asumsi bahwa PAN tidak akan bermain-main dengan surat rekomendasi Dimam, terlebih juga sampai mengarah pada anggapan mempolitisasi agar Pilwali Surabaya ditunda. Tindakan semacam ini dibastikan akan menurunkan kredibilitas dan integritas Partai Berlambang Matahari Bersinar tersebut. Saat ditemui di ruang kerjanya Rabu Siang, Haryadi menuturkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah surat rekomendasi tersebut memang benar ada dan bisa dibuktikan dengan keberadaan berkas dokumen dan nomor pengeluaran dokumen. Selain itu, kepastian keberadaan dan keaslian rekomendasi tersebut juga datang dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu, sehingga asumsi bahwa rekomendasi tersebut tidak ada atau fiktif dianggap tidak relevan. Saya tidak terlalu yakin bahwa PAN berani melakukan politisasi itu karena tidak sekedar mempertaruhkan nama besar Partai PAN, tetapi juga menyangkut integritas dari Ketua Umum PAN. Pak Zulkifli sudah memastikan bahwa rekomendasi itu ada, berkasnya pun serta nomornya pun masih ada. Sehingga kalau pun toh misalnya dikatakan terselip, ketelisut, atau apapun juga namanya, itu bisa diadakan yang baru dengan nomor dokumen yang tetap sama. Kalau itu tidak dilakukan, maka integritas Pak Zulkifli sebagai Ketua Umum PAN dan nama besar Partai PAN bisa hancur. Ini pertaruhan nama besar Partai PAN dan pasti mereka tidak ingin nama besarnya hancur. Sementara terkait lambatnya penyerahan surat rekomendasi tersebut ke KPUD, pengajar magister politik UNER ini menyatakan hal tersebut merupakan urusan internal partai. Bisa jadi ada strategi khusus di internal partai untuk tidak segera menyerahkan surat rekomendasi tersebut. Kendati demikian, langkah tersebut dibenarkan karena masih dalam koridor strategi pemenangan pasangan yang diusungnya.